Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagaimana video sebelumnya Yang mimin upload kemarin Bahwa jadwal pelaksanaan inventarisasi Dan identifikasi fisik Atau pengukuran dan pendataan yuridis Akan dilaksanakan mulai hari Senin Tanggal 30 Mei 2022 Sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 Mimin sarankan Bagi mereka yang lahannya terdampak Jalan tol gede bagai Tasik Malaya Cilacap Diharapkan standby di tempat tinggal Atau di lahan yang akan dilalui Karena pada saat itu Tim Satgas A dan Satgas B Akan melakukan tugasnya Dimana Satgas A itu Bertugas sebagai pengumpul data fisik Objek pengadaan tanah Di dalamnya terdiri dari ketua Anggota pegawai ATR atau BPN Dalam hal ini petugas ukur ya Dan anggota tambahan dari perangkat desa Sebagai petunjuk Batas lahan bapak dan ibu semuanya Selain Satgas A Ada juga Satgas B Dimana Satgas ini tugasnya Mengumpulkan data yuridis objek Pengadaan tanah Tim ini pun terdiri dari ketua Anggota ATR atau BPN Dan anggota tambahan dari Intansi teknis terkait Atau pertanian ya Misalnya perkim PUPR Bangunan Intinya bakal Ngaping ya Ketempat bapak ibu sekalian Untuk memperifikasi kepali dan data Yang telah mereka miliki selama ini Atau tim ini disebut dengan Tim Uppraisal ya Apa yang disiapkan oleh bapak ibu sekalian Yaitu kelengkapan data pun Bapak dan ibu sekalian Diharapkan sudah siap Ketika nanti mereka datang Ketempat tinggal bapak dan ibu sekalian Sebagai persiapan Kalau-kalau ditanyakan oleh petugas Sebaiknya surat-surat kelengkapan Baik itu sertifikat tanah AJB atau SPPT Dimasukkan dalam satu map ya Mungkin saja nanti petugas Dari satgas A dan satgas B Memperifikasinya bahwa Tanah atau bangunan tersebut Benar-benar dimiliki oleh bapak ibu sekalian Itu saja mungkin ya Sekilas tentang penjelasan umum Pada video sebelumnya Yang belum Mimin jelaskan Nah pada video kali ini Mimin khusus akan membahas mengenai Timeline atau batas waktu pengadaan tanah Tol Getachi tahun 2022 Atau dalam bahasa sederhananya Kapan sih tepatnya Pembayaran uang ganti rugi itu Diterima oleh masyarakat Yang mempunyai lahan Oke kita langsung saja Ke topik pembahasannya Dimana berdasarkan data update terbaru Yang diterima Mimin saat ini Bahwa proses pembayaran uang ganti kerugian Kepada masyarakat itu Yang sebelumnya di bulan Juli Itu diperkirakan pada bulan Oktober Sudah menerima uang kompensasi Jalan Tol Gede Bagetasik Malaya Cilacap Dari pemerintah Berikut Mimin jelaskan rinciannya Secara berurut Atau tahap demi tahap Mulai dari proses inventarisasi Dan identifikasi Sampai dengan pembayaran uang ganti rugi Atau UGR kepada masyarakat Satu di bulan Mei dan Juni Itu proses persiapan Pelaksanaan dan inventarisasi Dan identifikasi Yang telah admin upload di video sebelumnya Dua Lalu di bulan Juli itu Pengumuman oleh pihak PUPR Atau pemerintah Atau intansi terkait Mengenai lahan dan bangunan Bapak Ibu Baik itu Ganti kerugian fisik Material Dan ganti kerugian non fisik Atau immaterial Termasuk mungkin di dalamnya Nilai solatium Atau kerugian emosional Ini sudah dibahas pada video sebelumnya Boleh dilihat disini ya Nanti akan dipasang Di papan pengumuman di desa ya Mulai dari Bapak Ibu sekalian Nama ya Nama Bapak Ibu Beserta rincian-rincian lahan Atau bangunan yang terdampak Ini biasanya Memiliki waktu selama 14 hari Jika tidak ada keberatan Dari pemilik lahan Dilanjutkan dengan proses selanjutnya Yaitu yang ketiga Penetapan penilai Dan penilaian tanah Yang dilakukan pada rentang Bulan Mei Juni ya Ini dilaksanakan Pada bulan Agustus Empat Di bulan September Akan dilakukan Musyawarah bentuk kerugian Disini Bapak Ibu sekalian Nanti akan diberikan Berupa amplop khusus Yang di dalamnya berisi Jumlah nominal uang Yang akan diterima Beserta nomor rekening Untuk melakukan aktifasi Di bank yang telah ditunjuk Dan jika ada keberatan Boleh mengajukan misalnya Uang yang diterima Tidak sesuai dengan Ekspektasi atau harapan Yang Bapak Ibu harapkan selama ini Namun perlu diingat Uang tetap akan dibayarkan Namun dititipkan Di pengadilan Nah disini biasanya Potensi Rawan Ya dalam hal ini Mimin sarankan Pada saat Proses inventarisasi Dan identifikasi Pada tanggal 30 Mei Sampai dengan 6 Juni Khusus di Kabupaten Garut Nanti dimaksimalkan Secara detail Kepada satgas A Dijelaskan Satgas A dan satgas B Sebelum semuanya nanti terlambat Lima terakhir Yaitu di bulan Oktober Barulah proses pencairan Uang ganti rugi Atau UGR Insya Allah nanti Kalau ada waktu Mimin akan Videokan Proses pelaksanaan Tapi khusus di Desa Hegar Sari Ya karena Mimin tinggal Pada tanggal 6 Juni nanti Mengenai Inventarisasi Dan identifikasi Itulah sedikit penjelasan Mengenai Timeline Pengadaan Tanah Tol Getachi Tahun 2022 Mohon maaf Apabila ada Salah kata Atau penjelasan Dari Mimin Yang kurang Dimengerti Silahkan untuk Berkomentar Di kolom komentar Marilah Kita jalin Silaturahmi Dengan menghindari Saling Hujat Menghujat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh